Pemirsa Inglan News Update, aksi para perampok di sebuah toko dengan menggunakan senjata api di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terekam kamera pengawas CCTV. Para pelaku yang bersenjatakan pistol dan golok mengancam dan mengikat penjaga toko sebelum merampok seluruh uang di toko itu. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV terlihat kawanan perampok yang berjumlah 5 orang keluar dari toko dengan menggunakan penutup wajah dan kabur menggunakan mobil jenis minibus. Menurut pengakuan para pelayan toko modern yang berada di desa Purwodadi Kabupaten Banyumas ini, aksi perampokan bermula ketika 4 orang masuk ke toko dan langsung menodongkan senjata api serta golok. Para pelaku memaksa kedua pelayan toko menyerahkan uang yang berada di dalam kasir serta menunjukkan tempat berangkas uang. Usai menguras seluruh uang yang berada di dalam toko, pelaku mengikat kedua pelayan toko sebelum akhirnya kabur. Akibat kejadian ini pemilik toko mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Polisi kini memburu para pelaku. Terima kasih. Masih di pendataan ya. Selain uang apa mas? Udah sih wajah. Berangkas? Iya di berangkas doang. Karena masih olah TKB, termasuk melihat pembelajaran SDI TV. Untuk ciri-ciri korban apa kendaraannya dipakai? Ciri-ciri kendaraan sudah diketahui tapi masih nanti dalam bahan penyelidikan biar tidak menyebar. Sampai jumpa di video selanjutnya.